Atas ini ada pemberitaan Rp50.000, artinya ini kita bisa mencairkan atau uang pecahnya itu ada Rp50.000, teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan membagikan tutorial terkait dengan cara tarik tunai dengan menggunakan ATM-ATM BRI ya teman-teman. Nah bagaimana cara tarik tunai dengan menggunakan ATM-ATM BRI ini? Oke langsung saja simak tutorial dari kami ini teman-teman. Nah pertama kita perlu mempersiapkan ATM-ATM BRI-nya. Nah ATM-ATM BRI yang terbaru ini bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini ATM-nya dan kita masukkan ATM-nya. Nah teman-teman pastikan sebelum masukkan itu ada yang kuning-kuning ini kita taruh di bagian depan. Nah ini di bagian depan. Kita masukkan seperti ini. Nah kita tunggu sampai masuk ya teman-teman. Nah ini setelah masuk seperti ini. Nah ini kita suruh menunggu berapa menit. Nah kita memilih, suruh memilih bahasa yang kita pergunakan untuk mengatur proses di mesin ATM ini. Kita menggunakan bahasa Indonesia saja karena bahasa Indonesia yang paling banyak dipergunakan gitu. Bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah kita memasukkan kode PIN. Kode PIN ATM ini totalnya ada 6 angka dan itu sifatnya rahasia teman-teman. Biasanya sebelum kita masukkan kode PIN itu kita perlu mengecek apakah ada yang sifatnya di dalam ini mencurigakan. Atau yang kayak skimming itu. Tapi kalau misalnya tidak ada kita perlu untuk menutupnya seperti ini. Nah gitu kita masukkan kodenya gitu. Nah setelah kita masukkan. Di sini ada penarikan Rp50.000, Rp200.000, Rp500.000, dan Rp1.000.000. Kalau kita ingin menarik jumlah lainnya adalah kita klik di sini. Nah di sini kan ada Rp50.000. Atas ini ada pemberitaan Rp50.000. Artinya ini kita bisa mencairkan atau uang pecahnya itu ada Rp50.000 teman-teman. Dan begitu ya. Dari sini sudah paham. Jadi kalau yang ini Rp100.000 juga Rp100.000. Tapi ini Rp50.000. Nah selesai saja kita mungkin akan menarik jumlah yang lainnya. Jumlah yang kita tarik mungkin di luar dari sini ya teman-teman ya. Jumlah lainnya. Kita mungkin akan menarik Rp150.000. Kita langsung saja ketikan di sini. Rp150.000. Nah ini kita langsung ketikan di sini. Kita bisa langsung pilih tekan 3 benar. Nah pilih jenis rekening. Nah kita pilih jenis rekeningnya rekening tabungan yang kita ambil. Nah setelah ini baru keluar uang itu. Nah uangnya sudah keluar Rp150.000. Ini uang untuk tarik tunai. Dan jangan lupa ambil struknya. Struk ini diperlukan untuk nantinya itu menjadi bukti. Kalau kita beli online atau kita beli barang secara online. Dan lakukan orang itu menjadi bukti otentik gitu teman-teman. Itu tadi. Jadi ini. Nah untuk tahap akhirnya. Kita perlu untuk transaksi telah selesai. Apakah perlu transaksi lainnya? Misalnya kita perlu transaksi lainnya ketik ya. Nah tapi kita tidak perlu transaksi lainnya. Jadi kita langsung ketik tindak. Nah langsung keluar ATM-nya. Nah ini langsung keluar ATM-nya. Ini adalah proses atau prosedur untuk penarikan tunai dengan menggunakan ATM BRI. Semoga saja bermanfaat video ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini. Teman-teman bisa like, share, setelah memberikan komentar dan saran. Agar channel Radar Edukasi terus berkembang. Terima kasih telah menonton. Salam. Terima kasih telah menonton.